Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube cahaya iman, dakwa islam dan inspirasi Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga senantiasa Allah berlimpah kesehatan serta kelancaran doaktifitas untuk kita semua Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang syurga dunia yang tersembunyi Apakah benar memang ada syurga yang tersembunyi di dunia? Lalu dimanakah tempat syurga itu berada? Namun sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan lonceng pada layar anda untuk mendapatkan update video lainnya Silahkan klik tombol like dan share ke sosial media yang anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain Irom, surga dunia yang hilang Syahdad adalah seorang putra dari Ad yang membangun kota Zad al-Imad di Aram Kota ini merupakan mega proyek yang dimaksudkan syadat sebagai penanding syurga Namun setelah membutuhkan waktu 300 tahun lamanya Membangun tak ada satupun yang berhasil masuk ke dalamnya kecuali satu orang Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qolaba Telah mencari untanya yang hilang Ia berjalan ke sana dan ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit Dalam buku Hayatul Qulub Karya Syayid Muhammad Bakir Al-Majlisi dijelaskan Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni Sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu Kemudian, sampailah Abdullah di gerbang kota itu Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibanding yang pernah ditemui siapapun Gerbang itu terbuat dari kayu dupa Dan bertatahkan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya Melihat pemandangan ini, ia terpesona Dibukanya pintu dan ia masuk Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertatahkan zamrut dan rubi Semua istana memiliki jendela dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrut Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertatahkan rubi Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan safron Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun Ia menjadi ketakutan Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan Sungai mengalir di bawah pepohonan itu Abdullah mengira taman ini serupa dengan syurga yang dijajikan Allah bagi orang soleh Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki syurga di dunia Kemudian ia mengambil mutiara, misik, dan safron sebanyak-banyaknya Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrut dari sana Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman Sesampainya di Yaman Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang digunjunginya kepada teman-temannya Dengan cepat, kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akbar Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah Mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Syeddad Putra'at Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain Menurut Ka'ab, selain kaum Ad ada satu orang lagi Yaitu Ad yang pertama Ia memiliki dua putra yakni Syeddad dan Syeddad Setelah Ad wafat, mereka menjadi penggantinya dan memperoleh kekuasaan yang membuat kawasan timur dan barat patuh kepada mereka Kemudian Syeddad meninggal sehingga Syeddad menjadi penguasa tunggal Syeddad merupakan kutub buku Maka ketika ia membaca gambaran tentang syurga, tentang zamrut dan mutiara, serta karunia lainnya Ia lantas berniat membangun syurga yang setara dengan syurganya Allah Aku ingin menciptakan kembaran syurga di bumi, kata Syeddad Ia pun ditanya dari mana asalnya emas, berak, dan batu-batu permata untuk menjadikan megaproyek yang dimaksud dan terkesan sombong itu Maka Syeddad pun menjawab Kalian tahu, aku ini penguasa dunia Tunjuklah satu kelompok orang untuk masing-masing tambang Tugas mereka adalah mengumpulkan hasilnya sebanyak mungkin Dan kumpulkan semua emas dan perak milik masyarakat Ia kemudian memerintahkan para menterinya yang berjumlah seribu orang bersama dengan para arsitektur dan pekerja untuk mencari tanah yang luas Banyak sumber airnya dan sejuk suasananya Akhirnya ditemukan tanah adan sekitar Yaman Para pekerja dan arsitek lalu membuat fondasi persegi empat dengan lebar serta luasnya kira-kira tepuluh farsok Yang berhiaskan warna-warni batu pualam Syeddad kemudian memerintahkan pada menteri untuk mengumpulkan seluruh emas, perak, dan macam-macam perhiasan lain Yang dimiliki oleh orang-orang sedunia Termasuk minyak misik dan anbar Sampai pada akhirnya, di dunia tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak Para penduduk beralih menggunakan kulit yang berstempelkan nama raja sebagai alat perdagangan Sebagai ganti dari emas dan perak Selanjutnya, para pekerja menirikan tembok setinggi 500 zero Yang terbuat dari emas dan perak yang bercampurkan misik Di dalamnya dibangun seribu kamar dari emas dan perak Yang berada di atas fondasi-fondasi dari Zaberjet dan Yakut yang berhiaskan pepohonan dari emas dan perak Para pekerja dan arsitek kemudian menghiasi kamar-kamar dengan perhiasan yang indah Yang belum pernah ada sebelumnya Di bawah kamar dialiri sungai-sungai dengan bebukitan misik dan za'faron di sampingnya Pembangunan kota itu pun menghabiskan waktu selama 300 tahun Pada saat itu, usia Shaddad sudah menginjak 900 tahun Orang-orang mengabarkan bahwa tugas membangun syurga telah rampung Dan Shaddad segera memerintahkan mereka untuk membuat parit di sekeliling kota Dan mendirikan seribu kastil di pinggirannya Lalu, Shaddad mengeluarkan perintah kepada warganya untuk pindah ke Zad Al-Imad itu Dengan menyiapkan perjalanan selama 10 tahun Ketika sudah mendekati Zad Al-Imad, tiba-tiba Allah mengutus suara dari langit Yang membuat mereka semua mati, termasuk Shaddad Maka, betapa takjubnya Muawiyah ketika diberitahu Ada seorang rakyatnya dari golongan muslim Dengan wajah merah, rambut merah, perawakan pendek Dan leher ramping dapat memasuki kota itu Bahkan, dapat masuk hanya untuk mencari untanya Ibnu Babuyah dalam kitab Al-Muamirun menjelaskan Hisham bin Sa'ad berkata Aku melihat batu di Alexandria yang berterakan tulisan Tulisan itu berbunyi Aku adalah Shaddad, Putra'ad Aku yang membangun kota Zad Al-Imad Tidak ada kota yang menyerupainya Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku Dan kudirikan istana-istana Iram Pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati Dan batu-batu seperti bunga Dan aku tenggelamkan kelapisan ke-12 sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya Tetapi, umat Muhammad akan mengeluarkannya Lalu, dimanakah Iram itu berada? Keberadaan Zad Al-Imad disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 17 Iram Zad Al-Imad Yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Syekh Wahbab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajid Menjelaskan Ad adalah masyarakat Ar-Rahmilah Yang terletak di Ar-Rubu' Al-Khali Antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab Nabi mereka adalah Hud Syekh Al-Bassam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram Tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi? Syekh menjawab, ia adalah negeri Ad Kaumnya Hud, ia terletak di Ar-Rubu' Al-Khali Yang dekat dengan Hadramaut dan Al-Aqaf Itulah yang disebut An-Nufud atau Ar-Rimal Yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk Terima kasih telah menonton!